Oke, sekarang kita ke Ibrahim nih Yo, what's up guys Pekedalkan diri Saya, nama saya Ibrahim Angkutaki Biasanya dipanggil Ibrahim Saya umur 16 tahun Alamat saya itu dari Pasuruan Desanya? Desa, desa apa ya Kalau desa sih gak tau Jumatan Jumatannya Bangil Ibrahim, target 30 juz Kapan nih? Juni 2019 Juni 2019 Surat mana yang paling berkesan? Surat mana? Anissa Karena nama kebetan saya Skip, skip, skip Lagi-lagi Surat mana yang paling berkesan? Berkesan Anissa Karena apa? Anissa karena apa? Karena kata-katanya itu sedikit Menyusahkan dan gimana Kalau murojaannya itu yang susah Sebenarnya ngapalinya itu gak terlalu keras Ada sensasinya itu Terutama di Fasilah Itu potongan ayat-ayat terakhir itu Kayak Inna wakana liman hakimah Inna wakana ngafur rahimah Itu sering Terbulat-balik itu Yang perlu dibahas pada itu Yaitu Fasilah itu Kadang Wallah ngafur rahimah Kadang Wallah ngafur halim Dari Kalfawzul Andim Kayak gitulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Rayyabrabani Panggilannya apa Biasanya panggil Radif Dipanggil Radif Santeri Tafi dari mana Dari Jakarta Target 37 Sebulan apa Juni 2019 Juni 2000 Mantep gila Itu kira-kira kalau Juni 2019 Kamu tiap hari tidurnya berapa jam Sejam 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 Kali 8 Surat apa yang paling Eh Lafalan Lafalan Sekarang sampai di Juz Juz 8 Alhamdulillah Al-Baqarah Al-Baqarah Ali Imran Anissa Al-Maindah Al-An'am Al-Araf Al-Araf Sehari berapa halaman Nafalnya Dua Kulama tiga Dua dan tiga Yang paling mudah surat apa Al-Baqarah 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 Oh iya dong Al-Baqarah Oh iya dong Al-Baqarah Oh iya Al-Fatihah Soalnya itu Sekalian itu Apa-apa Yang paling Yang paling penuh Perjuangan surat apa Anissa sama Al-Araf Anissa sama Al-Araf Soalnya Al-Araf itu Saya dengan Sedang bekerjaan Dengan orang Dari Jogja Kalau Al-Araf Kalau Al-Araf Surat kejaran sama Orang dari Jogja Orang dari Jogja Iya Kalau Al-Araf Emang ribet katanya Bukannya ribet Kamu aja Belum kenalan sama Anissa Kamu terlalu Terlalu jaim Enggak kenalan sama Surat Anissa Ya iya maaf Enggak Kalau kamu kenalan Assalamualaikum Anissa Kenalkan dirimu Kamu kenalan sama Surat Anissa itu Harus sering dibaca Baca tersemahannya Dibaca tafsirnya Gitu You understand Yes Apakah kamu Kangen rumah Enggak Gak punya rumah Kalau udah balik Itu Sudah Harus Berani Mandiri Duduk Siap 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 Pesan dan kesannya Untuk Sandri Etafil yang lain Jangan buat masalah Mulu Saya yang buat Jangan berbuat masalah Terus Seperti saya Jangan ikung saya Jangan ikung saya Dan terima kasih Salam dong Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh 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 Tuh